Kita ke informasi lain, pebirsa banyak cara untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia. Salah satunya dengan menggelar kompetisi olahraga bertaraf internasional yang akan mengundang perhatian manca negara. Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Provinsi Maluku meluncurkan Tour de Molucas 2017 Lomba Balap Sepeda Bertaraf Internasional yang akan diselenggarakan di sepanjang Pulau Maluku. Kegiatan ini merupakan sport turism atau kegiatan olahraga berbasis pariwisata. Lomba Balap Sepeda Bertaraf Internasional Tour de Molucas 2017 akan diselenggarakan di sepanjang Kepulauan Maluku mulai 18-22 September 2017. Adapun acara peluncuran Tour de Molucas 2017, dihadir langsung Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Gubernur Maluku Said Asagaf serta sejumlah anggota DPR dan DPD asal Maluku. Tour de Molucas diharapkan dapat menjadi kegiatan strategis untuk membantu mempromosikan pariwisata di Maluku, baik nasional maupun internasional. Garis pantainya paling panjang, saya sendiri enggak tahu, tapi totalnya 700, hampir 800 kilo lah. 770 kilo dan itu rutenya menyusuri pantai. Dan kita tahu bahwa Maluku itu wisata baharinya bagus, baik yang di atas laut dan terutama untuk yang di bawah laut. Persiapan kita saya kira sudah sangat matang ya. Di beberapa tempat kita sudah punya tempat-tempat untuk para kesempatan bisa menginap. Kalau di Amun enggak ada masalah. Di Seram bagian Barat juga sudah ada hotel, dan sudah ada penginapan ya, walaupun dia bukan kelas bintang ya, tapi saya kira kebersihan yang pertama yang kita jaga. Nantinya Tour de Molucas 2017 akan melintasi 3 kabupaten dan 1 kota media yang terbagi atas 5 etabe, berawal dari Piru sampai Ambon yang berjarak 770,3 kilometer. Event balap sepeda kelas dunia ini akan menghadirkan sekitar 120 pembalap dari 30 negara. Nantinya sepanjang rute Tour de Molucas 2017, balap akan dimanjakan oleh indahnya pemanah laut yang terhampar sepanjang etabe. Dari Jakarta, Teddy Fernando, Jessica Manurung, memberitakan.